Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Uji Itanisi Tutorial bagaimana cara memperbaiki elektronik dengan cepat dan mudah Ini saya khususkan untuk pemula Di sini saya akan membuat coloan listrik anti konslet Dengan hanya memakai kapasitor Oke teman-teman bagaimana caranya Simak terus Yang memberikan super tank, super chat, dan super sticker Akan saya share di tab komunitas saya Uji Itanisi Kita belajar bersama-sama Kita berkembang bersama-sama Oke akan kita lanjut bagaimana cara membuat coloan listrik anti konslet Dengan hanya memakai kapasitor ini Oke lanjut Pertama-tama Kita bongkar dulu coloan listrik ini Oke setelah kita bongkar begini Kita ambil kabelnya Terima kasih lalu kita pasangkan disini simak terus teman-teman jangan di skip supaya tahu bagaimana cara membuat coloan listrik anti-konslet dengan kapasitor ya Oke setelah begini kita baut setelah kita buat begini kita ambil tang ini kurang panjang setelah begini kita pasang kabel sebelah ya kita pasang dulu kabel yang sebelah kita masukkan kita baut yang kencang oke setelah begini kita lapikan selanjutnya kita potong kabelnya kupas kita solder kabelnya oke setelah kita solder kabelnya kita buka lagi baut yang sebelah kita masukkan kapasitor ini di bagian kaki ini oke setelah kita masukkan kita baut yang kencang kita solder di sini ya kita solder di sini kita solder di sini bagian kaki dan kita solder di bagian kaki sebelahnya oke oke begini ya caranya setelah itu kita rapikan setelah kita rapikan begini baru kita tutup dan kita baut kembali oke sudah selesai pembuatan coloan listrik anti-konslet ya oke sekarang akan kita tes setelah kita tambah kapasitor di bagian dalamnya ya oke akan kita masukkan dulu listriknya oke sudah menyala dan kita akan tes dengan boklam oke akan kita tes dulu kita masukkan boklamnya oke sudah hidup ya sudah hidup boklamnya dan sekarang akan kita cabut dan akan kita konsletkan apakah dia anti-konslet setelah kita tambah kapasitornya oke akan kita konsletkan dulu kita ambil kabel oke teman-teman sekarang akan kita coba kita konsletkan dengan memakai kabel yang sudah ada coloannya ini kita hanya menggabung disini saja oke sekarang akan kita konsletkan masih menyala setelah kita konsletkan lampu ini akan mati ya secara otomatis akan mati secara otomatis dia akan memutuskan aliran listrik setelah kita konsletkan oke kita masukkan oke 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 dia secara otomatis memutuskan aliran listrik ya kita cabut lagi hidup lagi kita konsletkan lagi oke kita cabut oke teman-teman dan beginilah cara pembuatan coloan listrik anti konslet dengan memakai hanya dengan memakai satu kapasitor saja sudah cukup untuk keamanan rumah kita ya oke teman-teman jangan lupa subscribe like dan komennya supaya tidak ketinggalan notifikasi dari untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang masalah elektronik silahkan tinggalkan di kolom komentar semoga video ini bermanfaat saya akhiri saja wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya